Intro 10.000 masa yang tergabung dalam komunitas pekerja transportasi Sumatera Utara Tumpah Ruah berkumpul di lapangan sejati Jalan Ahana Sukion Medan Kehadiran ribuan relawan dari berbagai kabupaten kota sesumatera utara Untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor uruk 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Alasan komunitas pekerja transportasi Sumatera Utara mendukung Prabowo Gibran Karena pasangan nomor uruk 2 memenuhi program-program yang masuk akal dan bisa direalisasikan Terbukti selama ini, para pekerja transportasi di kota Medan terus mendapat perhatian dari pemerintah Deklarasi ini dihadiri Ketua Umum Barisan Pengusaha Pejuang Bobi Nasution Dan melakukan penandatangan petisi deklarasi Dan melakukan simulasi pencobosan secara simbolis nomor uruk 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka Tadi menyampaikan beberapa aspirasi yang ini juga pernah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto Nah ini akan kami teruskan, akan kami pastikan juga suara ini harus bisa disampaikan dan dilaksanakan Seperti saya sampaikan tadi, program Pak Prabowo dan Mas Gibran bukan hanya enak didengar Tapi juga bisa dikerjakan, itu yang paling penting dalam pemerintah Presiden kali ini Harapannya Pak dalam deklarasi hari ini Bang? Dalam deklarasi kali ini, menang satu putaran Kita komunitas mandiri yang terinisiasi dari para perusahaan dan pekerja transportasi Yang memang selama ini ingin kita berkelanjutan program yang selama ini kita rasakan Kami sering mengalami apa yang sudah dilakukan Pak Bobi terhadapkan pelaku transportasi di Kota Medan Dan dia tidak pernah hingga janti sama saya Dan inilah harapan kita mendeklarasikan Pak Prabowo Gibran dan Pak Bobi sebagai calon jubernu kita Agar satu putaran juga bisa menang, itu harapan kita Dalam sambutannya, Bobi meminta komunitas relawan pekerja transportasi di Sumatera Utara Kedepan bisa sama-sama berjuang dalam memenangkan Prabowo Gibran Dalam satu putaran pada pemilu 14 Februari mendatang Bobi juga berjanji semua aspirasi para pekerja transportasi kedepannya Tetap diteruskan dan memastikan semua akan dilaksanakan dengan baik Bila Prabowo Subianto Gibran Raka Bumik terpilih jadi Presiden dan Wakil Presiden Dalam memenangkan Prabowo Gibran satu putaran Komunitas pekerja transportasi kedepannya akan mengembangkan sayap Keseluruh Kabupaten Kota di Sumatera Utara Untuk satu tujuan menang Prabowo Gibran di Sumatera Utara Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Games TV mengaporkan BNews TV BNews TV Dari Medan Sumatera Utara 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 Utara